Ini kita ada Suzuki R3 yang pre-face lift, tipe GX Matic tahun 2014 akhir. Yuk langsung masuk aja. Ini kuncinya sama ya dari pertama kali keluar. Tak biasa, unlock. Dan kalau misalnya kita tekan setali dia cuma membuka pintu pengemudi. Pintu yang lain masih kekunci dan kalau misalnya kita pencet lagi baru semuanya kebuka. Yuk kita masuk. Dan pengaturan masih sama ya, kayak di tipe GX sampai yang sekarang itu sudah ada height adjuster. Nah beda kalau yang GL itu kan dia masih cuma reclining sama sliding aja. Dan juga seatbelt bisa di atur ketinggiannya. Yuk kita langsung start up aja. Ih, mulus. Ya, oke sudah nyala dan ini dia setirnya ya. Karena dia yang sebelum facelift, dia warnanya agak terang. Jadi kayak di R3 Diesel dia warnanya kayak gini dan bisa dilihat nih ya, karena warnanya terang tuh gampang kotor. Tidak beda sama yang R3 setelah facelift kan dia pake ini ya, warna yang di dashboard atas. Kalau yang lama dia pake bagian dashboard warna bawah. Dan juga tuas di transmisinya juga dia warnanya sama kayak dashboard bawah jadi gampang kotor nih. Makanya ini warnanya udah beda nih kan. Udah belang sama bagian string switch controlnya. Oh iya dan string switch control ini cuma ada di tipe GX ya. Tipe GX dan tipe L gun. Karena tipe GL sampai bawah itu nggak ada. Dan untuk pengaturan, setir cuma ada tilt. Dan yang ada yang unik, dan gue juga baru tau hari ini. Dia tuh ada pairnya. Tapi yang setelah facelift itu nggak ada. Jadi, ya pairnya dipotong kali ya. Dilepas, tapi masih belum teleskopik ya pastinya. Untuk transmisi juga sama. Dia fast speed otomatik. Dan juga ada overdrive disini. Oke. Udah yuk. Bisa kita lihat ekstriornya dulu ya. Ada foglame disini kita nyalain. Dan juga hazard. Kaca sudah auto down. Tapi auto up baru ada di setelah facelift. Kita buka kapas ini juga. Nah ini dia. Untuk mesin dia masih sama. Kayak yang setelah facelift. Jadi kodenya K14B. 1400 cc 4 cilinder. Tenaga itu 95 PS. Nah, kalau di setelah facelift. Dia tenaganya agak disunat dikit. Biar jadi 92 PS. Kenapa? Biar lebih irit. Jadi pintar ya. Dengan ngurangin tenaga. Bisa lebih irit. Dan emang terbukti sih. Kalau yang sebelum facelift tuh rata-rata. Paling irit bisa 15 km per liter. Itu paling irit ya. Kalau yang facelift bisa nyampe 18-20 km per liter. Dan juga ini sama pemiliknya sudah diganti. Air filter udah pake verox ya. Sama throttle bodynya juga diganti. Pake yang custom. Dan juga masih sama nih. Dia belum dicat. Jadi beleng ya. Dan juga ini lampunya sudah diganti sama pemiliknya. Pake LED. Procline tapi masih standar. Dan kebetulan disini ada mobil gue. R3 facelift. Jadi kita bisa comparison ya. Tampilannya, penampilannya bagaimana. Dan ya karena gue udah pake body kit. Jadi agak beda sedikit ya. Dari pelek juga udah beda. Itu dia kan palangnya lebih banyak. Kalau yang di sebelum facelift. Dia juga palangnya 5 spoke twin. Tapi lebih rapet gitu ya jaraknya. Dan selain dipernak-pernik. Di luar tuh gak banyak ya perbedaannya. Dan untuk pelek. Dia 15 inci. Bannya pake Campiro Eco GT Radial. Ukuran 18565 R15. Jadi sebetulnya masih sama. Cuma ganti model peleknya aja. Dan juga karena yang udah tipe GX. Dia ada ABS. Di sini ada Embro VVT. Ada Senelidi di cover spion. Handle juga. Warna body ya. Gak kayak tipe GA yang masih polos. Warna plastik doff ya. Nah untuk di belakang ini baru perbedaannya ya. Kalau yang di facelift kan dia ada garnish chrome. Yang panjang sampai ujung ke ujung. Dan ada reflektor warna merah kecil di sini. Kalau dia masih polos. Jadi kalau dari belakang tuh emang. Agak kurang rame ya. Kalau di sebelum facelift ini. Tapi giliran yang setelah facelift malah keramean. Gara-gara chrome yang gede itu. Tapi untuk sekilas cuma perbedaan di chrome. Itu aja. Lainnya tuh gak ada perbedaan. Kecuali di bentuk bumper tuh ada perbedaan sedikit. Di sekitar reflektor. Dan juga di sini dia ada cut out buat fog lamp belakang. Dan setelah yang facelift itu udah gak ada fog lamp belakang ya. Dan juga kita lihat bagasinya nih. Untuk bagasi ya emang F3 terkenal bagasinya paling sempit. Bayangin tuh. Ini bangku baris ketiga. Ini yang paling tegak ya udah tegakin. Dan ini cuma cukup untuk tas segini doang. Dan juga tetap di bawah si lantai bagasi ini tetap ada ruang penyimpanan sih. Kita bisa lihat ya. Karena dia yang sebelum facelift ini dia pelipatannya masih harus ngelipat rata semua. Jadi gak bisa lipat 50-50 kayak yang di facelift. Jadi harus tarik tali ini satu. Terus tarik yang ini dua. Jadi harus bersamaan dan baru lipat rata lantai. Jadi emang agak gak praktis. Dan juga untuk di GA setelah facelift itu masih kayak gini. Jadi GL facelift doang yang udah 50-50 pelipatannya. Tapi other than that masih sama ya. Dan juga disini ya ada clipper belakang. Belum defogger tapi sudah ada high bone stop lamp. Untuk antena dia di depan. Kita lihat dalamnya. Sebetulnya gak muluk-muluk sih ya. Karena gak banyak kebedaannya. Cuma di penak-perniknya aja. Contohnya di head unit kita ngelihang nasih dulu panas. Dan untuk di head unit. Soalnya kemarin kan ada yang minta request tuh ya. Review R3 standar dong yang belum diutik-utik. Kayak punya gue kan udah diutik-utik. Nah ini gue kasih yang standar. Ya untuk head unit dia rata ya. Display-nya itu rata. Jadi dan warnanya juga putih gini. Putih LCD yang putih. Kalau yang setelah facelift itu jadi orange. Jadi tampilannya dia ke MID-nya di instrumen cluster ini. Kalau ini kan beda ya putih ya dia. Dan juga disini rata. Kalau yang di facelift dia tuh ininya mikanya bending. Dan kelihatan itu kalau layar itu cuma segini. Kalau ini kan gak terlalu kelihatan ya. Dan untuk kualitas audionya. Ya sebetulnya cukupannya. Karena gak kayak di GX Club Facelift dia masih ada Twitter. Kalau GX Club Facelift kan dia Twitter hilang ya. Jadi ya sama sendiri atau beli tipe derisa. Karena ini untuk speaker standar lah. Seenggaknya dia masih bagus suaranya. Emang gak sebagus Chevrolet Spin. Tapi untuk di kelas itu udah lumayan gitu lah. Udah lebih dari cukup gitu lah seenggaknya. Disini juga ada pengaturan untuk bass, treble. Disini untuk pengaturan balance, fader. AVC ini kayak speed compensating volume gitu. Jadi kalau misalnya kita di kecepatan tinggi. Makin banyak suara mesin, suara angin, suara ban. Dia akan otomatis membesar sendiri. Di volume nya. Disini juga ada tombol untuk USB. Dan tombol CD. Dan juga disini ada FM. Input FM, AM. Dan ini apa nih. Disini juga ada tombol repeat. Di display. Untuk kalau misalnya kita lagi nyari. Kita setel flash disk itu di USB. Terus ada penyanyinya. Kita lihat penyanyinya, judul lagunya. Di album mana. Ya kayak gitu. Disini juga ada 6 preset. Disini untuk sick track ya. Dan disini untuk tuning secara manual. Disini untuk mute. Untuk di bawah disini dia ada input USB nya disini. Bisa tutup juga. Dan kalau di India dia ada aux. Tapi karena disini gak ada yaudah. Cuma USB nya aja. Disini juga ada power outlet ya. Charging. Disini juga ada ini cup holder satu. Tapi lebih nyaman buat nyepen barang. Dan disini untuk pengaturan AC dia masih sama. Ada fan speed. Temperatur. Arahan in. Dan untuk sirkulasi udara. Kalau di hybrid dia ada tombol mode AC. Dan ada untuk defogger disini. Dan juga disini dia ada tempat penyimpanan. Ada airbag. Kalau yang sebelum facelift. GL dan GA itu gak ada airbag nya. Dan juga gak ada ABS. Jadi kalau mau ABS dan airbag. Itu harus ambil yang tipe GX saja. Sama disini dia masih ada cup holder. Disini ada ventilasi AC yang bisa ditutup rata. Ada glove box. Tapi belum self opening. Dan juga di pintu dia ada cup holder dan door pocket. Disini juga ini ya. Ada panel warna. Bukan motif fabric. Disini ada panel warna silver. Handle chrome di tipe GX. Untuk spion dia belum ada dimmer nya. Jadi. Ya harus beli ini dulu sih. Beli spion dari R3 Diesel atau Ignis. Copot. Dari sini. Dua baut. Ganti. Pasang yang ada dimmer nya dari R3 Diesel atau Ignis. Kayak punya gue kan gitu ya. Disini ada lampu kabin. Disini dia ada sun visor. Sun visor. Di penumpang ada vanity mirror nya. Tapi yang di penumpang. Di pengemudi dia cuma ada car holder saja. Untuk instrumen cluster juga ini ya. Biasa ya. Jadi di kiri ada tachometer. Ada temperatur mesin. Ada fuel gauge. Dan ada speedometer. Disini ada trip. Ada trip A. Trip B. Dan disini ada MID nya. Jadi ada average fuel consumption. Konsumsi BBM rata-rata. Range. Jarak yang bisa ditempuh. Instant fuel consumption. Jadi konsumsi BBM secara langsung. Dan balik ke average fuel consumption lagi. Di atas dia ada. Apa namanya. Temperatur darah luar. Di bawah ada jam. Ada odometer. Di bawah ini ada 78 ribu ya. Dan disini dia ada. Gearship indicator. Dan juga. Kalau misalnya kita lampu lagi nyala nih ya. Contohnya sekarang. Kalau ini kan mati ya. Ini lampu lagi kita nyalain. Kita putar tuas yang sebelah kanan. Yang buat MID. Itu untuk. Ngeredupin. Atau nerangin. Cahaya di. Instrumen. Dan juga di. Panel AC. Juga ikutan. Ngeredup. Ya gitu. Disini dia ada. Nggak ada tombol apa-apa ya. Cuma ada tombol fog lamp aja. Kalau yang di. Surface lift. DGL. Dan ke atas. Itu dia ada sensor parkir. Tombol buat non-aktifin. Disini ada tepat penyimpanan. Ada ventilasi AC lagi. Disini tuas sein. Sudah 1-touch triple turn signal. Dan tuas wiper. Ada intermitten. Dan ada wiper belakang. Dan juga disini parking brake nya. Sama. Masih sama. Tapi warnanya juga. Mengasih terang ya. Gampang kotor. Dan juga disitu. Ada speaker disini. Ada card holder. Dan ada door pocket. Untuk. Pengaturan. Jendela disini ada auto. Buat. Pelung moody. Disini ada central locking. Dan ini ada window lock. Dan juga ada pengaturan untuk. Spion electric. Tapi belum ada elektronik retrack. Jadi lipatnya harus pakai tangan. Yaudah. Kita ke. Bagian. Jok belakang. Yuk. Kita masuk. Nah disini kita udah di. Jok tengah ya. Dari R3 dan. Ini gue lagi mundurin. Joknya paling mundur. Bisa dilihat ya. Ini yang. Nah ini paling maju. Yang paling maju. Ini yang paling mundur. Tuh bisa dilihat ya. Jaraknya. Lumayan lega ya. Karena. Kan dia. Sebetulnya dari platform Suzuki Shift. Yang dipanjangin ya. Jadi. Di belakang tuh. Nggak terlalu banyak. Ruangnya. Jadi. Kalau misalnya di belakang ada orang. Kita harus. Agak majuin sedikit. Jadi emang. Pengaturan jok. Maju mundur. Di baris tengah ini. Agak panjang. Panjangin. Tadi udah gue set. Ke posisi jepir gue. Gue tinggi 167 cm ya. Disini tuh. Bisa dilihat. Masih ada. Ruang lega. Ini karena. Gue mundurin. Tapi kalau misalnya. Kita simulasiin. Di belakang ada orang. Tuh. Cuma segini aja. Jadi. Agak ngepas ya. Kalau untuk. Tiga orang. Duduk di. Setiap baris gitu. Jadi. Agak. Terlalu dipaksakan sih. Sebetulnya. Kalau misalnya. Bawa tiga orang. Apa. Tiga baris ya. Tapi sebetulnya. Cukup sih. Walaupun. Agak kepaksa. Mendingan. Di belakang tuh. Anak kecil aja gitu ya. Dan juga disini. Karena dia. Yang sebelum festive. Dia belum ada. Power outlet. Di baris. Kedua. Tapi karena tahun 2014. Jadi sudah dapet double blower. Jadi untuk yang R3. Yang versi awal-awal. Pertama kali keluar. Tahun 2012. Dia belum ada double blower. Dan juga cuma ada manual. Jadi kayak. Woolink on Vero ya. Kalau sekarang. Tapi semenjak. Improvement. Setiap tahun. Jadi. Kalau gak salah. Di tahun 2013. Dia ada. Automatic. Atau double blower dulu. Ya. Gue lupa. Jadi. Tahun berikutnya baru. Ada. Ya. Pokoknya. Kedua itulah. Gak tau yang mana yang duluan. Pokoknya. Setiap tahun. Dia ada. Improvement double blower. Dan baru. Transmisi otomatik. Disini juga ada grab handle. Di semua bangku. Tapi kalau yang di belakang. Dia. Ini ya. Fix. Dia bukan model yang ngelipet. Dan. Juga. Disini. Dia ada. Cup holder. Dan ada. Bear pocket. Disini ada speaker. Dan karena tipe GX. Juga. Warnanya. Chrome. Handle nya. Dan sebetulnya. Disini ada. Sarung. Apa namanya. Amrace. Tapi karena ini ada. Si. Sarung jok. Jadi. Ketutupan. Sebetulnya bisa dibuka. Lewat. Ini ya. Resleting. Yuk. Kita keluar aja. Untuk di belakang. Dia juga. Lumayan ya. Ada tempat penyimpanan. Disitu. Sebetulnya. Disini ada dua cup holder. Disini ya. Disini bisa naruh. Minum. Dan juga. Disini ada satu lagi. Tuh. Dan juga semua. Penumpang dapat seatbelt. Tiga titik. Kecuali yang tengah. Dia masih dua titik. Oke. Mungkin. Sekian dulu. Dari review. R3 kali ini. Mohon maaf. Bila ada salah kata-kata. Atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like. Comment. Subscribe. Dan share. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di review selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya.